selamat datang kembali ya di channel saya saya akan melanjutkan video pembuatan saitamanya kali ini saya putuskan untuk mengulang proses pembuatan kakinya ya dikarenakan ada sedikit kendala jadi di videonya direkamannya proses perekamannya makanya saya memutuskan untuk mengulang video tersebut oke langsung saja saya mau membuat kakinya dengan menggunakan beras ini ya kita tekan B kemudian kita tekan ini curved tubes ya B C H B C X di di sini X B C X oke nah untuk memutar objek klik kanan ya kemudian sambil kita tekan spasi dia akan tekan text ya ini ratakan saya akan mulai dari mana dari sini saya akan mulai dari sini saya aktifkan lezimose ya lezimose akan saya aktifkan dari ini di sini lezimose itu adanya di stroke kemudian lezimose oke 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 ini terlalu besar kita kecilkan dulu kecilkan dulu ukurannya cara mengecilkan ukurannya itu cukup mudah ya saya ulangi ya jadi poinnya itu kita bikin panjangnya dari ujung kepala sampai pangkal pangkal kemaluan ini dipanjangnya bersama nah kita tujuannya di sini bikin untuk S ya seperti rupiah seperti ini ke depan terus ke belakang nah mungkin saya matikan aja lezimose-nya ya seperti ini Oh saya hidupin lagi ya ya oke kayak gini kemudian ini kurang besar kita besarkan sedikit kuasnya caranya tombol kurung kurawal ya ya ini jika sudah dirasa cukup kita bisa mengaplikasikannya dengan cara klik di bagian objeknya nah ini sudah sudah diterima ya artinya kita sudah sesuai dengan keinginan kita nah kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan memisahkan tool ini ya Oh ya buat yang kalian yang belum tahu jadi si brush dia itu menyebut objek tiga dimensi itu dengan sebutan tool ya nah tool nah ini tool jadi ada ini kan ada objek utuh namanya satu badan ini dia tool nah terus di dalam satu badan ini ada subtool subtoolnya itu kayak misal kata ada kepalanya ada matanya ada badannya nah 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 ini badan dan kaki saya mau pisah caranya saya eh ini di subtool ya ini kita kebawah dulu kebawah kemudian kita coba group split ini ada peringatan oke aja nah group split tadi ya nah kalau udah di group split seperti ini jadi dia akan jadi tool baru letaknya di bawahnya ini tadi kan satu kesatuan ya satu kesatuan dengan ini tadinya ya ini sekarang dia udah terpisah seperti itu nah sekarang kita kita mau memulai pengerjaannya kita pakai brush move brush dulu B M ini ada bisa B bisa V ya di komputer saya seperti itu tapi di komputer kalian mungkin beda lagi ceritanya nah oke ini kan kita mau 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 ngerjain ini ya tapi karena ini nggak ada pengaruhnya berarti kita lihat ini aktifnya dimana oh aktifnya itu di barian badannya nah nah kita bisa dengan cara klik alt tahan ya sambil klik bagian yang mau kita edit itu nah oke oke kemudian kita besarkan ukuran brush nya ukuran brush nya kita besarkan kita juga bisa tekan spasi ya tekan tahan nanti dia muncul muncul menu sendiri ya di sini nanti saya tidak terlalu fokus dengan detailnya ya saya hanya dalam video ini saya hanya akan membentuk secara globalnya aja garis besarnya aja jadi bentuk kaki itu seperti huruf S bentuk kaki itu seperti huruf S ini saya masih pakai move tool saya tinggal geser-geser saja kalau ada bagian yang cukup lempes kayak gini saya bisa menggunakan B I ya n inflate ya kita bisa tiup nah disini kita bisa tiup kemudian kita kembali lagi B tadi ke move tool jadi kalau kita bingung mengenai jalan pintasnya shortcut key nya kita bingung kita tinggal tekan B aja kita mau pilih brush yang mana yang kita inginkan nah ya saya pakai brush standar ini lazy mouse aktif saya nonaktifkan lazy mouse nya ya nanti saya saya akan bahas secara mendalam kalau waktunya ngomongin kan ya dalam artian nah ini karena saya juga masih ya tergurung baru tergurung baru pakai brush saya juga enggak 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 begitu enggak begitu mendalami pada awalnya jadi banyak banyak yang saya masih kurang begitu paham jadi bukan saya enggak kepengen menggurui juga jadi jadi saya ngerasa kurang nyaman aja kalau kalau eh segala sesuatunya saya biberkan di awal manakala saya kemampuannya belum sampai ke taraf itu ya mungkin kalian bisa paham apa yang saya omongkan disini ya tapi saya akan berusaha sebaik mungkin yang saya bisa untuk menularkan sedikit hemu saya ya 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 itu adalah standard brush ya standard brushnya ya kalau kita tekan spasi dia akan muncul lingkaran biru nah itu apapun brush yang kita pakai itu nanti jadi smooth brush smooth brush untuk mengamplas apa ya menghaluskan bukan mengamplas mengamplas ada lagi namanya polish ya ya sampai disini ya 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 sampai disini ya ini agak sedikit kurang proporsional ya kita bisa kecilkan kuasnya ukuran kuasnya kita bisa kecilkan ya 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 kuas yang saya gunakan ini gak macam-macam ya kan ini saya hanya pakai standar aja standar aja masih standar hanya saja saya itu saya tempatkan di kolom sini untuk memudahkan ya untuk memudahkan pengerjaan saya untuk mempercepat juga itu seperti itu ya ya nah sampai disini saya merasa sudah cukup ya sudah cukup proporsinya sudah cukup lumayan matang sudah cukup lumayan matang dan saya mau memperhalus lagi memperhalus lagi saya pakai dynamesh dynamesh dimana ya eh disini kita geometri geometri kemudian kita dynamesh nah dynamesh ini pastikan dia aktif ya dynamesh oke dynamesh itu apa yang terjadi ya itu seperti ini kan nah itu tadi kan udah aktif ya awalnya yang awalnya itu seperti ini awalnya nah ini yang awalnya seperti ini semudian kalau kita klik dynamesh ya kalau kita aktifkan misalkan ini resolusinya kita bikin resolusi rendah aja di dynamesh 30 klik start kita tekan dynamesh ya kita tekan dynamesh ya ya kita tekan dynamesh ya topologinya akan jadi seperti ini jadi lebih lebih halus lebih rapat ya kita perhalus lagi pakai smooth brush shift ya ya perbesar ukurannya ya perhalus lagi perhalus perkecil ukuran kuasnya lagi kita perhalus lagi di sini kita juga bisa 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 mulai menggunakan referensi ya referensi gambar referensi terolah saya mau oh itu kalau untuk gambar referensinya saya rasa saya tidak tidak membuat di video kali ini ya karena akan sangat panjang waktunya memakan panjang waktu nah saya mau kasih poin-poinnya aja nah di sini saya akan mengamplas ya mengamplas tadi pakai trim adaptif trim adaptif ya ini terlalu besar ukuran kuasnya saya kecilkan dulu jadi dia saya tujuannya ke sini tapi pengaruh ke sini juga jadi saya mau bikin ini ada tulang kering ya ada tulang kering di sini para halus di sini ada tulang kering ya kemudian kita tekan move tool lagi perbesar ukuran kuasnya kemudian kita perbesar ya dengan cara seperti ini kan kita tekan B kita pakai clay build up ya clay build up ya clay build clay tubes clay tubes clay build up B C clay build up B ini BCB ya kuasnya kita sesuaikan dulu nah ini ada lazy mouse lazy mouse kita nonaktifkan di stroke nya kita nonaktifkan stroke ya kita bisa tambah volumenya di sini sambil kita berhalus kita sapukan tekan shift berhalus seperti itu ini jangan khawatir ya ini kadang muncul tombol saving sendiri nah itu itu justru di keuntungannya ZBrush di situ dia otomatis nge-save sendiri dan kita juga bisa pakai solo solo mode ya biar nggak terganggu ini di sini ada solo ada transparan ya nah jadi mana yang memudahkan bagi kita itu yang kita pakai oh iya eh move brush ini kalau kita bandingkan dengan yang lain ya kalau kita misal kita pakai tadi clay buildup ya misal kita pakai clay buildup ya jika kita tidak menekan ALT kita sapukan maka dia akan menambah volume tapi jika kita tekan ALT kemudian kita sapukan dia akan mengurangi volume ya nah nah ini berlaku hampir di setiap kuas manapun terkecuali dua kuas ini move move topologi dan move ini dia punya sifat sendiri-sendiri kalau di move ya misal kata ini kita berada di depan ya di sini di sini kalau kita klik kemudian geser move tanpa menekan ALT maka dia akan menggeser ke arah ke arah yang mengikuti layar ya tapi bila kita tekan ALT ini kan tadi kan di depan ya kalau kita tekan ALT kemudian kita geser nah geser kanan dia akan ke arah kita menuju ke arah kita geser kiri dia akan menjauh ke arah kita artinya apa kalau kita tekan ALT dengan move tool ini jika kita menekannya maka dia akan mengarah ke arah normalnya jadi arah kemana poligon itu menghadap ini yang saya masukin seperti ini kan nah ini contoh poligon ini satu kotak ini satu poligon ya jadi kalau kita tekan ALT ya dia akan mengarah sesuai dengan arah kotak tersebut ya kalau kita tidak menggelik ALT maka arahnya adalah arah layar ya karena arah layar memang ke sini jadi dia ke sini kalau saya ubah posisi layar dia akan berubah lagi oke sampai di situ maksud ya apa yang saya uraikan saya kembalikan lagi transparansi ya saya rasa video kali ini cukup sampai di sini saja ya saya tidak akan membahas terlalu dalam lagi dikarenakan durasinya dan juga ini juga untuk manajemen waktu saya ya biar itu biar enak ditonton dan apa yang saya sampaikan bisa lebih masuk oke nantikan video selanjutnya karena video selanjutnya saya akan bahas secara lebih mendalam lagi tentang apa itu subtool atau lazy mouse atau mirror apapun itu yang berkaitan dengan modeling oke jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk kemajuan channel saya dan agar konten-konten seperti ini video-video tutorial seperti ini bisa tercipta lagi mohon dukungannya bantuannya dengan cara klik subscribe like dan kasih komentar apapun itu saran tanggapan kritikan masukan atau apapun itu silahkan dan bila video ini bermanfaat bisa kalian bagikan ke teman-teman terdekat kalian oke terima kasih sampai jumpa selamat menikmati